Intro Malam ini kita latihan pernafasan Jadi dengan melatih pernafasan ini Ini mempercepat proses membangkirkan energi kita Baik itu energi kundali ini maupun cakra Tarik nafasnya dari hidung Kemudian tahan di perut Nah disini tahan Kalau nahan nafas di dada nanti selesai Nah tarik nafas Tahan nafasnya di perut Di pusar itu adalah pusat energi Disini pusat energi Makanya kita waktu di dalam kandungan Disini adalah tahlip pusar Jadi tahlip pusar itu menghubungkan ke semesta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tarikan nafas Di saat mengeluarkan nafas kita hitung 100 kali Kemudian tarik nafas panjang Kemudian tahan Yang dihitung adalah setiap nafas yang keluar Setiap nafas yang keluar hitung Setelah genap 100 kali Kemudian tarik nafas Silahkan mulai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tahan Tahan Kunci Kunci seluruh tubuh kunci Nah itu tujuannya Agar bila ada darah tersumbat Di dalam organ tubuh kita Nanti itu akan dilancarkan Dimanapun Ada darah Penyembatan darah Itu akan dilancarkan Kunci sekuatnya Badan kita Pas Di saat Tarikan nafas Nah Niki di Perutnya Niki Perutnya dikempeskan Tarik Nah kemudian dihemuskan Dibusungkan Makanya kita memakai pernafasan perut Itu akan lebih maksimal Ketika ini tersentuh Nanti dia akan kontak ke Jakra mulai darah Jangan di dada Dada nanti Sesak Kita ulang Tempatkan Satu Dua Dikah 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 selamat menikmati saya kasihkan sampai panas ya sampai di kuping tekan terus tiga tiga kali tekan 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 dua mata tiga tiga kali tekan 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 makin balik terkena nafas lidung kiri keluarkan lidung kanan tunggu kulit terkena nafas terkena nafas mulut ketika meldite Terima kasih. Dari kedua hidung. Terima kasih. Pinggulnya agak angkat ya. Agak angkat. Biar naik posisi cakram ledar. Nah, itu Radih rutin di rumah. Tiga teknik penafasan itu. Itu sangat spontan, efektif. Mengaktifkan, membangkitkan energi kita. Jadi energi cakra, energi kundalini maupun cakra. Panas gini ya? Panas? Nah, Niki agak sulit. Penafasan Niki agak sulit karena kita konsentrasi bernafas, kemudian yang kedua kita sambil menghitung. Ini tidak mudah Niki dilakukan. Jadi, bagi para pemula, Niki agak sulit. Karena kita bernafas dengan cepat, tetapi kita sambil menghitung. Nah, jadi bagi yang baru ini mengikuti, jadi pertama-tama mengikuti, bisa hitung sampai 10. Tahan, lepas. Jadi, kalau kita baru memulai, langsung menghitung 100 kali ini, agak sulit. Nah, sekian dulu. Buat teman-teman yang ingin mencoba membangkitkan energi prana, baik kundalini maupun cakra, silahkan coba terapkan pernafasan ini. Jadi, dengan hitungan beberapa hari, energi kita itu mulai akan bangkit. Nah, siapapun ini bisa menerapkan di rumah, yang penting kita melatih dengan tekun. Tekun setiap hari. Nah, saya tutup dan akhiri Prama Santi. Om Santi, 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 Om.